Halo dear, coba tebak saya ada di mana hayo. Keren kan suasananya? Ini adalah Gatsu Spot. Dan teman ngopi kita kali ini sangat asik dan kokil menurut saya. Masih muda, super keren, dan super duper enerjik. Ditambah kegiatan sosialnya wow padat merayap. Dia adalah sang pengelola Gatsu Spot sendiri. Seorang ibu dan istri yang baik. Kata beliaunya, begini saya adalah wanita setengah karir. Penasaran kan? Dan cita-citanya pengen jadi pilot. Namun didikan orang tua membuatnya menjadi wanita yang sangat mandiri dan penuh kreativitas dalam mengelola bisnis keluarga. Inilah teman ngopi kita. Maharsanti Dian Nugraheni Terima kasih. Mopi Time Bersaing Mopi Time Semangat lagi Mopi Time Semangat lagi Hai dear Hai apa kabar Senang sekali kalau ini saya kembali Ekna menemui Anda Di spesial Mopi Time kita Nah Mopi Time itu kapanpun Mopinya seperti apa Tapi maaf ya saya gak ngopi kali ini Bingung disini banyak banget Menu yang mesti saya rasakan Kalau saya minum kopi berarti udah deh Saya harus pulang Nih kayaknya saya harus menikmati Apa kopi Anda di rumah masing-masing Apapun saya menikmati Apa namanya ini Wedang rempah Saya menikmati wedang rempah yang jelas Hangat sekali Baunya Oh rempah Ada jahe yang jelas Tapi warna merahnya apa ya Warna merahnya ini Itu Kapulaga Kapulaga ketemu sama apa jadi merah Memang Kapulaga merah ya Oke baik Dan yang pasti dia Temen kopi kita ini Bener-bener Wah luar biasa Kita bisa berbagi banyak hal Di kesempatan yang sangat spesial kali ini Di depan saya ada Pleter Oke saya sapa dulu ya Mbak Henni apa kabar Baik Kabar baik ya Terima kasih lu udah mampir-mampir Oh seneng banget Dan beliau tuh namanya Sebenarnya dengan panggilannya gak ketemu sih Kok bisa ya Kok bisa ya Maharsanti Kok bisa dipanggil Henni Anak saya juga bertanya Kok bisa ya Karena kan namanya terlalu panjang Maharsanti Dia Nugraheni Oh ada Henni Oh betul Karena biasa First name harus di depan Itu kan yang dibaca kan yang di depannya Oh gitu Jadi Nah itu dia Dan yang luar biasa Beliau selalu mengatas Namakan dirinya adalah Wanita Setengah Karir Nanti kita cerita ya Wanita Setengah Karir itu kayak apa Kalau bendera ada setengah tiang Tapi kalau ada ibu-ibu atau semuanya mengatakan Ayo kita menyanyi setengah suara itu Saya gak setuju Atau suaranya pelan gitu Kalau setengah suara gak keluar dong ya Oke Dan saya ada di Gatsu Gatsu Spot Khususnya Dan ini ada di lokasi khususnya Namanya tadi G G Cafe G Cafe Dan Waktu saya duduk Wah namanya cafe kan pasti makanannya platter Bener Ada platter Ada stick Ada macem-macem Tetapi disini ini Keren Habis Membuat saya terpukau Dan agak sedikit Hmm gitu ya Ternyata apa Platter Platter ini pilihan anak saya Mama saya pengen platter Kok disini makannya platter lagi Enggak Platter Jawa Emang ada platter Jawa Ternyata Platter Jawa isinya Nah bisa anda lihat Anda saksikan ya Isinya lengkap Sekarang saya tanya dulu sama mbak Eni Mbak Eni Ini kok bisa menciptakan platter Dengan isi macam-macam Ini kreatif banget nih Ide ini ketemu apa Sedang Suntur Apa Sedang Ya apa Sedang apa Pertama karena Saya suka gorengan Saya suka gorengan Begitu Kebetulan ini ada makanan-makanan yang sebelumnya Favorit dari para pengunjung yang ada disini Oh gitu Jadi seperti ini Pertama Singkong keju Nah itu dia Terus kemudian ini ada pisang goreng Pisang goreng Terus ada tempe menduan Ada tempe menduan Sama yang satu ada bakwan jagung Betul Ada bakwan jagung Ini Nah singkong gorengnya Aduh kalau mau lihat Crispy banget nih ya Crispy sekali Nah Dan yang paling menakutkan adalah Sabi setan Ini adalah musuh dalam selimut Yang berbahaya Seperti itu Loh gorengan tanpa lombok itu Belum gorengan Oh belum gorengan Oh jadinya apa Goreng dong gitu ya Tampangan Betul-betul Nah ini memang menarik sekali ya Kalau melihat kayak gini Mungkin ini pilihan-pilihan Dari banyak orang yang datang kesini Mungkin kalau makanannya Isinya makanan-makanan Western gitu Bosen kali ya Nah sekarang di kota Dengan suasana seperti ini Orang pasti merindukan dong Pengen makan kayak gini Nah jadi ini kenapa Dibuat seperti ini Agak sedikit berbeda gitu Biasanya nih Kalau saya boleh tanya Mereka yang hadir ke tempat ini Ini biasanya Kalau mengambil Plater Jowo Ini ditemani sama apa Jadi kalau begini ini Kalau malam ya Bedang rempah Anget-anget Ini pas banget Ini pas banget Jadi kalau kita Apa namanya Menelisik lebih jauh Harat Tuhan Ini agak-agak Wah iya betul-betul Bahasanya tingkat dewa Iya Di dalam bedang rempah ini Ada 12 bahan Yang kita masukkan Secret recipe Ditanya ya Oh gitu Tapi saya gak boleh menyebutkan By the way Ini nenek moyang Atau bapak moyang Atau mbah moyang Ini kreasi ya Kreasi nenek moyang Yang kita modifikasi Oh jadi keginian Oh oke oke Terus gimana Kebetulan Rahasianya resepnya Khasiatnya salah satu ini Yang pertama Menyegarkan kesehatan ya Terutama untuk kesehatan Karena tempat ini adalah tempat Untuk healthy and healing Oh gitu ya Untuk healthy and healing Makanya Kalau disini Selain kita Apa namanya Ada goreng pagi Bisa ditemani kopi Oh kopi Berbagai macam kopi Oh Betul Terus kalau sore Sudah sore-sore itu Pulang kerja Kan badannya agak Kesel-kesel Kalau orang jelek Kesel-kesel Berarti apa? Ini Bedang rempah Tadi waktu saya minum pertama Saya mencoba begini Kok gak Gak manis ya Ternyata di bawah ini Gulanya Biangnya masih ada di bawah Setelah dirasakan Gula batu Nah gula batu Dan setelah dirasakan Saya mau ceritanya Buat Anda Saya sudah merasakan Rasanya hangat Hangat Ih kerasa banget ya Tapi sayang Tidak diinformasikan Dan disini gak ada sekolah Jadi Kalau Anda penasaran Atau kepo Kesini aja Itu better deh Kalau mau ketemu beliau Ya gak apa-apa Terus nyuri-nyuri resepnya Sama beliau Boleh gak apa-apa Asal dulu Memberikan dengan Klasik Gitu ya Oke Ya benar Ini teman-temannya Seperti itu ya Mbak Eni Memang sih Kalau ngobrol Ini ruangan disini Tempat yang seluas Ini memang benar Kalau untuk healing ya Jadi makan Rekreasi Tapi sekaligus Menenangkan pikiran Saya pernah ngobrol Sama seorang dokter Dia dokter Sarah Tapi mengatakan begini Dok hiburannya apa Ya ke tempat rekreasi Yang kayak gini Katanya gitu Tapi ketemannya di suatu tempat Makanya dokter Harus masuk kesini nih ya Jadi untuk sebagai teman ya Gitu Kan sekarang ini Semarang itu banyak sekali Dikenal dengan Ya surganya kuliner Wisata kuliner Kayaknya orang Semarangnya cukup kreatif ya Gitu loh Cukup kreatifnya Menurut Mbak Eni Bagaimana nih Menurut Mbak Eni Bagaimana dengan kota Semarang ini Kalau Semarang ya Dari dulu ya Teman saya itu Khusus kesini itu buat makan Memang Memang betul Iya betul Jadi kalau misalnya Kalau seperti wisata belanja Atau wisata Apa namanya Rekreasi Semarang masih kalah Dengan misalnya Bandung Atau apa Tapi kalau soal makanan Pertama Semarang itu Karena murah Pertama Makanannya enak Itu yang jadi Apa namanya Injaran orang-orang Yang dalam Semarang Makanannya Murah Dan enak Belum tentu Di Bandung misalnya Makanan itu murah Tapi kalau di Semarang Makanan itu murah Dan pasti enak Murah dan pasti enak Memang Semarang Wah Kalau kita pikirkan itu Orang itu Memang dimanjakan Dengan sesuatu Yang agak berbeda Tetapi Juga dibingungkan Dengan pilihan-pilihan Benar gak sih Benar-benar Dengan pilihan Lalu Apa kira-kira Konsep yang dibagikan Di sini sendiri Untuk tantangan Begitu banyak Jadi dulu Waktu saya Ini kan sebenarnya Tempat ini ya Tempat olahraga Tempat olahraga Kemudian Kita akhirnya Ada mengembangkan Cafe Di sini Nah Waktu itu Kita sebenarnya Pengen Kayak yang lain Bukannya Bikin T Bikin Yang kekinian Tapi Ternyata Setelah Berjalannya Waktu Kok Malah orang mencari Yang begini Oh Itu dia Oh Mencari yang Begini Karena menurut mereka Apa namanya Tidak banyak Cafe Restoran Yang mengajikan Makanan Model Tradisional Terus kemudian Ya istilahnya Apa ya Kami menciptakan Menu-menu Yang Enteng-entengan Kalau orang Jawa itu Enteng-entengan Sebenarnya ini Tidak enteng Sebenarnya memang Enteng Maksudnya Jarang tak tersentuh Karena sekarang Kehidupan terlipas Dengan kekimia Sebenarnya bagus Jadi sebenarnya Kalau mau model Hemat Itu juga Hemat Sebenarnya Kan Citanya Begitu Oke Terus menemukan Menu yang Ngetek-ngetek Jadi Jadi Berat Jadi Kalau Mungkin Apa ya Kalau Buat orang Indonesia Itu Gorengan Itu kan Senek Bukan Makanan Ya Padahal Kalau bagi Apa namanya Aligisi Kesehatan Namanya Pisang Kemudian Ketela Itu adalah Salah satu Sumber karbohidrat Karbohidrat itu apa Nasi Nasi Itu karbohidrat Berarti kan Itu juga Makanan Makanan berat Istilahnya Makanan pokok Tapi Karena Ini dikemas Dengan bentuk Seperti ini Jadi Seperti Senek Aja Padahal Sebenarnya Sudah cukup Mengenyakkan Benar Dan Apa namanya Kadang-kadang Ibu-ibu Terus Kalau makan Nasi Itu kan Rasanya Besalah Aduh Makan Nasi Tapi Kalau Bukurnya Enggak Ya Soalnya Sama Aja Tapi Benar Ini Satu Begini Orang tua Mungkin Saat ini Anda Mengasihkan Kami Berdua Kayaknya Itu juga Perlu Membawa Anak-anak Ketempat Ini Jadi Bukan Makanan-makanan Ala-ala Huli Ala-ala Dara Saja Yang harus Dikmati Dan Tahu Tapi Ada Sejarah Ada Sesuatu Yang Indonesia Kaya Gitu Kan Ya Ternyata Ada Di Gatsu Cafe Lo Jangan Salah Nah Ini Platter Ini Benar-benar Mungkin Saya baru Kali ini Melihat ada Platter Platter Jawa Platter Jawa Ya Ini yang Membezakan Ya Pastinya Dia Kalau Saat ini Anda Bersama Dengan Kita Ada Noise Ada Ini Logis Layera Memangnya Ruangan Di Ini Kan Aduh Semua orang Pasti Pengen Menikmati Di Sini Sama Dengan Keluarga Itu Di Sebelah Sana Ada Leva Di Belakang Putri Terkecil Sedang Bermain Call Memang sih Baiduin Mbak Hemi Tempat ini Memang Sangat Mengasihkan Tempat ini Memang Sangat Mengasihkan Ternyata Bagaimana Di sini Bisa terjadi Itu Bukan Kebetulan Seperti Apa Apa Saja Sebenarnya Yang tersedia Di sini Memang Tadi Baru Sedikit Temennya Adalah Apa Sebentar Ya Kopi khas Ya Dari Sini Nah Kalau Andalan Jelas Ini Kopi Namanya K V Cuma Kita Menyediakan Makanan Makanan Selain Kopi Jadi Tetap Ada Minuman Nyegerin Nyerin Ada Nyerin Ada Nyerin Ada Nyerin Banyak Jadi Ada Moktel Dan Tadi Tradisional Ini Salah Satu Andalan Kita Tradisional Ini Seperti Bidang Jai Susu Jai Dan Sebagainya Itu Bagi Pengunjung Mungu Yang Disini Makan Panu Minuman Favorit Juga Oh Gitu Ya Karena Kalau Ada Jai Itu Kan Menghangatkan Badannya Dan Itu Bagus Untuk Mengatasi Misalnya Jaman Sekarang Hujan Tiba-tiba Panas Bukan Menenam Secaparang Itu Sering Pergantian Saat Ini Sudah Masuk Indomie Tapi Kemarin Ketika Covid Pertama Ketika Orang Disini Ada Minuman Laris Karena Memang Dibutuh K Iya Oke Jadi Ini Bukan Obat Tapi Obat Tradisional Itu Bukan Obat Jamu Selain Minuman Begini Kita Ada Makanan Tadi Sudah Ada Sinek Tradisional Ini Kemudian Kita Ada Dimsum Dimsum Jadi Orang Yang Tidak Pengen Makan Goreng Makan Jawa Karpus Rebus Masih Adanya Kemudian Ada Roti Bakar Nah Sekarang Ini Kita Memang Apa Namanya Ini Tuntutan Ya Tuntutan Rupanya Anak-anak Yang Zaman Sekarang Sudah Mulai Tertarik Untuk Datang Kesini Tetap Tanya Setik Ada Enggak Tetap Dicari Ya Nah Akhirnya Kita Ada Street Kemudian Ada Riceball Juga Ada Jadi Makanan-makanan Kekinian anak-anak Sekarang Burger Juga Ada Betul Tapi By the way Riceball Ada Pilihannya Tadi Teriaki Terus Brown Butter Enak 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 Itu kan Anu 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 Anak Anak Zaman Sekarang Kalau Kita Mungkin Nase Goreng Nah Disini Banyak Pilihan Nase Goreng Jadi Karena Apa Namanya Di Tempat Ini Yang datang Berbagai Macam Anu Ya Usia Ya Mulai Sekarang Disini Anak Anak Kecil Kecil Anak Saya Yang Nomor SD Sampai Yang Kemudian Oma Oma Lansia Itu Banyak Sekali Macem Oh Gitu Untuk Enak Nase Goreng Ini Makanan Dari Masa Kemasa Sepanjang Masa Jangan Saya Masih Orkok Sampai Saya Nanti Nanti Sudah Nenek Nenek Tepati Nasi Goreng Gitu Kan Ini Baik Banyak Persaingan Nasi Goreng Membedakan Nasi Goreng Di Gatsu Sendiri Gatsu Kalau Nasi Goreng Itu Karena Kita Disini Tamunya Ceritanya Banyak Kalau Anak Itu Lebih Senang Nasi Goreng Bakso Tapi Kalau Yang Sudah Lanjut Usia Nasi Goreng Jawa Nasi Goreng Jawa Pakainya Irisan Ayam Telur Kucing Sama Satu Lagi Punya Nasi Goreng Rempah Nusantara Apa Ini Rempah Nusantara Jadi Disini Pun Sering Ada Teman Teman Yang Datang Dari Luar Kota Jadi Misalnya Mereka Datang Khusus Dari Jakarta Hanya Main Golf Disini Khusus Karena Kita Dekat Dengan Jalan Tol Jadi Keluar Gampang Terus Kemudian Mereka Seneng Yang Modalnya Pedas Nah Akhirnya Kita Ciptakan Nasi Goreng Rempah Nusantara Ini Yang Apa Namanya Bisa Lep Oh Bisa Nah Tapi Tidak Menghilangkan Kaksnya Goreng Itu Nanti Siapa Tau Nanti Dicoba Ya Boleh Saya Sudah Coba Dikit Itu Ternyata Memang Rempah Nusantara Berarti Rempah Dari Sabang Sampai Merau Ya Betul Dari Sabang Sampai Merau Semua Ada Itu Yang Yang Membedakan Jadi Kalau Anda Kenasaran Better Anda Datang Untuk Menikmati Ini Dan Ini Memang Tempatnya Di Ini Banyak Ada Bisa Jalan Ke Mana Mana Bisa Morder Ini Lalu Aduh Ketemu Sama Apapun Bahkan Di Sebelah Saya Itu Ada Banyak Anak Kuliah Yang Dari Tadi Saya Selesai Itu Di Depan Ratok Berapa jam Mereka Dari Sampai Jam Jam Ngerjakan Ini Kan Kuliah Mereka Juga Bisa Di Gatsu Sendiri Ini Kebetulan Dia Ada Pengelola Pengelola Itu Juga Memfasilitasi Mereka Memang Kondisi Saat Ini Mereka Butuh Wifi Yang Tidak Kejar Waktu Seperti Itu Oke Dia Penasaran Banget Jadi Ini Memang Harus Dibrake Dulu Karena Saya Pindah Temu Pak Ya Kan Tadi Di Awal Sudah Pengen Tanya Seperti 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 Ibu Sibuk Jadi Ibu Istri Jadi Nenek Sebelum Jadi Babysitter Terus Masih Punya Komunitas Rentong Menurut Saya Oke Saya akan Kembali Tapi Anda Nikmati Dulu Ada Beberapa menu Yang Mesti Anda Lihat Enak Tadi Sampai Tadi Menurut Tips Tak Tadi Selur Tadi 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 Oke dear, saya sudah ada di, nah apa namanya, driving golf, dan ada suara bola, aduh sakit itu bola ya digituin ya gitu kan Nah dan sebenarnya beliau hari ini ada disini karena mengantar seorang anak gitu kan ya untuk berlatih Tapi saya ingin tanya dulu, seperti apa sih sebenarnya animum masyarakat di kota Semarang dululah? Tentang olahraga golek ini sendiri, kalau sekarang luar biasa, kenapa luar biasa? Karena dulunya golek itu permainan olahraga untuk orang kaya, iya betul bener ya Untuk orang-orang yang mampan, ya mungkin usia-usia sudah 50, orang berduit lah ya paling tidak ya Nah sekarang ini seperti yang mungkin bisa dilihat disini ya, itu yang main dari mulai anak muda Kebanyakan orang anak muda sekarang, tetap yang lansia-lansia itu masih main orang nomor 60, 70 itu masih banyak Tapi sekarang dominasinya memang anak muda, jadi setelah pandemi yang menjadi 2020 itu, pergeseran itu mulai terjadi Jadi sudah tidak ada kata golok itu milik orang tajir gitu ya, sudah bergeser Sekarang banyak anak-anak yang, anak muda yang memang mencari olahraga ini Dulu memang, apa namanya, kita salah satu olahraga yang direkomendasikan oleh orang mereka pada saat pandemi Karena apa, karena kita di ruangan terbuka, kemudian jarak antar pemain pun pasti jauh Kalau lupa jauh, kena sticknya, ya kan, itu kan minimal 2 meter jarak antar orang Jadi jarak jarak masuk, sekarang bener-bener ya Ya, ruangan terbuka, ruangan terbuka masuk, ya kan, dan juga orang-orang itu sangat berguna untuk kesehatan Oke, betul sekali Banyak orang yang tertarik untuk kita Betul ya, berarti sekarang masyarakat, ya ini kalau saya lihat gak ngerti ya Semua, apakah semua orang Semarang atau bukan Tetapi menurut saya sekarang ini bener-bener masyarakat mulai ada keterbukaan Sudah tidak lagi bahwa golok adalah milik orang yang berduit atau orang tajir gitu kan ya Nah, semua bisa mengikuti apalagi disini menyediakan juga khusus buat anak Karena kalau anak itu kan dia belum punya duit dah Terus bagaimana, nah ternyata ini banyak ya, dan memang memberikan harga yang cukup berbeda Jadi ada harga mahasiswanya ada, sebetulnya Jadi dulu juga waktu pertama kali itu kita gratiskan, sticknya kita pinjami Oh gitu, pertama kali Jadi waktu itu untuk menarik minat anak-anak ya Menurutkan saya memang ketika pandemi pertama itu betul-betul sepinya menangin Bagaimana membuat sesuatu yang berbeda ya Akhirnya ketika saya tercetus untuk membuat segmen pasar baru Itu mulai pertama saya kasih pinjaman ke sini gratis Gitu ya, tapi cedera gak sticknya? Kalau masalah cedera itu resiko ya Karena anak muda beda dong sama, itu anak muda dilihat gaya-gayanya kan sudah berbeda-beda Mungkin yang bisa melihat disini, kedengar suaranya Jadi kalau anak muda itu kalau mukul itu sakit kerasnya, suaranya sampai terak gitu Kebayang dong sakitnya kayak apa, aduh sakitnya tuh disitulah ya Ya, di sini lupus kebayangnya sudah degenaran ya Gitu Itu kalau anak muda mukulnya begitu Gitu ya Jadi kalau sama sticknya cedera ya memang pasti Nah betul, berarti silahkan loh Anda-anda yang mahasiswa-mahasiswa kayaknya ini perlu sekali menjadi pilihan Mungkin anda pengen merasakan, ah itu olahraga orang yang tajir gak loh Sekarang semua bisa mengikuti karena itu menjadi sebuah olahraga yang bagus Dan kita bisa menikmati dengan harga yang disini memang beda Memang diberikan untuk begitu Ya, gitu Oke, Mbak Eni, sebenarnya Mbak Eni di sini punya hobi kualah apa? Kalau saya sebenarnya bukan hobi ya Lalu terus? Kalau saya lebih karena suami saya Kepepet Suami saya suka olahraga, apa saja olahraga gitu kan Ya namanya istri sering digambingi kan Mau tidak mau? Mau tidak mau digambingi Akhirnya saya bisa, kalau galam oke Mau bel-belan oke Gitu ya Mau apa namanya, bulu tangkes oke Semuanya oke kalau saya Semuanya oke ya Tapi semua bisa gitu Mau bisa Wow, luar biasa Cuman bukan orang seperti yang Gitu, tapi bisa Ya, berarti gampang kalau pengen Kalau pengen bulu tangkis, pengen apa Tinggal dibuka aja di sini Sempatnya bisa tinggal tancepin aja gitu kan ya Ya Oke Dan by the way Putrinya Itu apa? Diceburin semua ke golah? Diceburin gak enak banget Semua kalau perkenalan orang olahraganya pasti kita perkenalkan ya Oke Iya Tapi dari anak saya hanya satu yang tertarik untuk jadi pekuat Yang paling kecil? Yang paling kecil yang tadi latihan itu Itu dia memang sekarang sudah terjun ke profesional Itu ternyata di apa namanya dunia ini memang sudah ada satu istilahnya apa ya Organisasi untuk juliar konf Gitu ya Nah bisa cerita dulu dong seperti apa sih waktu anak waktu dia harus dipaksa untuk masuk ke Ya memang harus dipaksa setidak-tidaknya ya Untuk masuk Sebenarnya dipaksa Terus bagaimana awalnya? Awalnya karena dia suka melihat bapaknya ibunya main Kemudian dia tertarik Waktu itu kita belum punya stick untuk anak-anak ya Jadi stick golf itu ada untuk junior itu untuk anak-anak Dari mulai TK sampai junior itu 18 tahun Sekitar umur 15 tahun itu sudah pakai stick untuk orang dewasa Tapi kalau untuk anak-anak yang masih TK itu sticknya juga kecil Nah mungkin nanti bisa dilihat deh Nanti sticknya itu sekecil anak-anak itu lucu-lucu gitu Hmm gitu ya Nah ternyata waktu pertama kali lihat ayahnya dia pengen mencoba pakai stick diwasa Oh dia coba ya Dan bisa Oh dan bisa Karena dia tertarik saya pengen main golf Akhirnya kita belikan stick untuk anak-anak itu Nah setelah itu ternyata memang berbakat Setelah itu ternyata dia berbakat menjadi pemain profesional Oh sebentar untuk mengukurnya tahu berbakat apa dia mengejar atau seperti apa? Enggak Jadi mungkin kalau disini kan ada orang-orang yang memang sudah berbakat ya Oh iya iya Jadi mereka sudah lihat loh ini anaknya ini Suka ya Suka ya Untuk apa namanya nantinya juga bisa mendapatkan biasiswa di luar negeri Dari golf ini Jadi sekarang ini sudah ada profesional golf yang melalui junior-junior itu Kemudian menjadikan atlet profesional Oke Jadi mereka mendapat biasiswa ya Biasiswa Oke Setelah setengah tahun yang lalu Kemudian sekarang sudah apa namanya Memasuk yang di usia Kalau bertanding di usia 10 tahun ya Oke Kalau bertanding itu dia bisa beli lapangan besar itu selama 2 hari ya Oh Sekecil itu sudah program profesional Dan sudah lepas dari orang tua itu ya Sudah lepas dari orang tua Makanya jadi jadi mandiri ya Seperti apa orang tua pertama kali Ya memang ini kayak gini sih bukan seperti apa orang tua ya Orang tua mau tidak mau memang pendampingannya harus belajar ya Mengikhlaskan sekaligus mendampingi Nah bagaimana cerita Jadi saya dulu juga tidak tahu bahwa ketika sudah terjun jadi golf profesional Dia harus main di lapangan yang lebih besar sekali Aduh Anaknya kecil Dan itu permainan itu paling tidak 6 jam di lapangan besar itu 6 jam Waktu itu saya tidak menyangka bahwa junior pun juga harus bermain sama dengan orang dewasa Dan itu dilakukan selama 2 hari Waktu pertama kali saya juga aduh tegah nggak ya Ini kasihan banget Curuh jalan di lapangan Jalan ya Jalan Tidak naik mobil karat itu nggak Tapi jalan Tidak kuat gitu Saya doanya waktu lepasin dia Anak sekecil itu gitu kan Terus Waktu pertama kali dia turnamen yang pertama itu Saya sudah berdoanya begini Aduh ya Tuhan mudah-mudahan nanti anak saya selesaikan dengan pulang nggak nangis Takut saya Karena dengan saya yang orang dewasa Membanyakan main seperti itu tuh kuapenya seperti apa Dan tidak boleh didampingi Karena dia sebagai single fighter kan Iya benar Dia benar-benar mandiri ya Di usia waktu itu masih 9 tahun Saya berpikir suatu tantangan yang berat buat dia Ternyata setelah dia selesai bermain Setelah bertanding Selang dia suka malah lari Mami aku senang besok pagi aku main lagi ya Aduh rasanya sudah Sudah Tolong lagi Ya setelah dia selesai Setelah itu ya sudah Dia selama main dan sebagainya sudah enggak ini Kalau selesai tidak ditampingkan Sudah lupa Harus jadah mampu Gitu ya Nah itu main pulang aja Tapi jujur nih Kita ingin tahu juga ya dia Harapannya apa sih sebenarnya Apakah punya harapan dan ada targetnya apa sih sebenarnya Nah aduh ini enggak mudah gitu kan ya Kalau saya sih Ya ini keinginan ya Keinginan pribadi ya Iya betul Bukan sedang mengeksploitasi Atau bukan sedang memaksa gitu ya Saya sih pengen anak saya bisa profesional Oke Karena apa namanya Toh sekarang ini Menjadi seorang atlet golf profesional itu Apa namanya Sangat menghasilkan Artinya Misalnya penamping di luar negeri itu Bisa satu kali penamping Adinya 100 juta W Ya kan Terus kemudian Dia bertanding tidak hanya di Indonesia Tapi dia seluruh tim dunia Ini udah kemana aja nih berarti Kalau sekarang dia masih di Indonesia Oke Sampai dia naik tingkat Ya Paling tidak Artinya begini Orang itu juga Kadang memandang bahwa Kelaragaman itu Tidak menghasilkan Ya kan Ternyata Kalau di saya lihat Ya misalnya Kita udah tau sepak bola Ya Ternyata ada juga nih Golf ini Jadi golf ini juga Sangat menghasilkan Kalau bagi Apa namanya Orang yang memang Pro-pro Dan tidak dibatasi usia Oke Jadi kalau sekarang ini Seperti yang bermain Yang di turnamen Tunggungan 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 itu Anak aku itu berusia Apa namanya Ada yang berusia 16 tahun Tudai ikut Sampai yang berusia Kalau yang dari luar negeri itu Ya Yang 70 tahun pun ada Dalam satu turnamen itu ada Bareng Jadi mereka Bertanding Ya secara profesional Tidak berdasaran umur lagi Oke Artinya golek ini juga bisa untuk pekerjaan dan juga untuk kegiatan Sampai usia tua pun masih bisa Jadi masih bisa ya satu dia mendapat sesuatu Tapi fisik juga mendapat sesuatu gitu kan Tetapi tidak menutup kemungkinan belajarnya juga tidak kandas Tetapi belajar kebualan ya Kalau untuk anak memang ini Memang ini orang tua punya peranan penting juga Orang tua punya peranan penting untuk mendidik anak Nah ini cita-cita beliau Anak itu nanti akan profesional Menjadi atlet yang benar-benar membawa nama ke Indonesia Setidak-tidaknya ya Setidak-tidaknya seperti itu Apakah ada perbedaan dari sistem dia belajar atau bermain Kadang-kadang sekarang kan dia masa bermainnya habis untuk berlatih Apakah dia juga menikmati sepertinya ini seneng gak? Iya, kalau saya lihat dari anak saya ini hiburan Oh berarti dia cukup kayak bermain ya? Iya, jadi dia enjoy, jadi dia senang-senang aja Kalau eksploitasi anak dan sebagainya Kalau saya sendiri, karena saya untuk ini enggak Enggak lah ya, karena memang pilihannya dia Dan dia juga menikmati, terus kemudian Apa namanya, jadi bukuan Aduh besok harus latihan dan sebagainya Enggak ada seperti itu sih Itu yang sangat dikuri Karena memang itu yang berminat dia sendiri kan Dan pendampingan orang tua peranannya luar biasa disini ya Karena ada banyak orang tua yang Kalau saya melihat itu seperti anaknya ya Karena memang keluarganya atlet Misalkan gitu, anaknya dipaksa untuk harus begini Diwajibkan begini, sehingga dia mainnya berkurang dan lain sebagainya Nah akhirnya bla 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 Ya memang semuanya seperti itu ya Karena ada target, ada cita-cita Tapi kalau anak di bawah umur kan memang beda sih ya Nah itu enggak mudah Apa saran dari mbak ini? Kalau saya yang pertama minat anak dulu ya Jadi pertama kalau anak itu sudah berminat dia akan enjoy menikmati Latihan itu kalau bagi orang lain Latihan misalnya setiap hari itu kan sangat aneh ya Sangat melelahkan ya Tapi kalau dia karena senang itu Apa namanya, saya lihat hasilnya lebih baik Lebih baik ya Nah dibikin dia enjoy dulu gitu ya Yang pertama ini dia senang dulu Yang lainnya dia bisa menikmati Dan ini tidak dijadikan berban wajibnya Dari dukung orang tua ya Kadang yang kita khawatirkan kan Karena nanti kalau dipaksa-paksa Habis itu kakususnya mutung ya Iya betul Dia merasa, oh iya Enggak puas ya seperti itu Tapi kalau ini karena keinanya dia sendiri Jadi dia tanpa beban aja Menikmati begitu aja Betul Kalau boleh tahu Terus kalau ini sudah dipersiapkan untuk menjadi update dan lain sebagainya Begini Apakah untuk makan juga dibedakan gitu Apakah benar sih Kalau kita mau tahu nih Atlet itu kalau makan gak kayak kita umum biasa Atlet itu makannya proteinnya harus tinggi Bla 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 Nah kita dapat bocorannya nih Apa namanya telurnya harus selusin Iya selusin Hahaha Enggak sih Enggak ya Kalau makan seperti biasa ya Kan kalau kayak saya sendiri Apa menurut saya Anak-anak masih pertumbuhan ya harus makan Harus yang banyak Kalau saya jadi atlet ya Kalau saya jadi atlet itu harus Menorno istilahnya ya Harus macam-macam Semua fisinya harus tercukupi kan Jadi kalau selama ini Anak-anak juga tidak ada yang istimewa Mereka memang latihannya itu karena membutuhkan banyak Lebih ke stamina Oke Ototnya kuat dulu ya Ototnya kuat dan harus jalan Kan di lapang masa itu jalan Oh karena lapangnya gede kayak gitu ya Iya Itu lebih banyak disitu ya Jadi kalau makan Semua saya sih semua anak saya sekasinya bukan biasa Oh gitu ya Jadi semuanya wajar Seperti biasa gitu Karena paling kalau sudah kayak gini Orang tua tadi sama Seperti yang disampaikan mbak ini Ada harapan Ada ekspektasi Ada ekspektasi dan lain sebagainya Lalu bagaimana dalam mendampingi anaknya Jika dia tiba-tiba mutung Atau dia tiba-tiba Atau lelah atau apa gitu ya Pasti ada yang seperti itu Atau apa gitu Nah ini memang peran orang tua disini Ini luar biasa Kalau saya kadang-kadang Saya males ya Mungkin pas Karena di sekolah lagi banyak PR Terus kan jadi ayah males kan Saya bilang ya sudah Pengen apa dulu Ngerjain baru Ngerjain PR Oh gitu Prioritas lagi ya Setelah itu Dia sudah mengerjakan selesai Dia juga sudah merasa bahwa Oh oke mami Aku punya waktu buat latihan oke Ya sudah Artinya dia sudah mulai Sejak kerja kecil sudah sehat-sehat Untuk mengatur jadwal dia sendiri ya Artinya kamu kok punya kewajiban apa Misalnya PR dari sekolah Silahkan kerjain PRnya dulu Ya kan Nah itu kamu mau latihan oke Tapi misalnya Mami PRnya banyak Nggak bisa latihan ya sudah Ya sudah Karena memang masih anak-anak kita Tidak bisa memaksa Tapi ya itulah Ekspektasi orang tua Beda sama anak Itu yang paling penting Seperti beliau sampaikan tadi ya Seperti itu Dan sekarang dia kalau berlatih Mungkin nggak ada waktu ya Bagaimana saatnya dia harus berlatih Terus besok ada tes dan lain sebagainya Kayaknya memang sudah ahlinya Untuk menata dia ya Ya biasanya gitu sih Kalau saya pokoknya Dia sudah mulai punya tanggung jawabkan Kamu milih mana dulu yang dikerjakan Itu yang kamu kerjakan Supaya kamu nggak misalnya Gara-gara Mami nih Aku ulangnya jadi jelek Gara-gara Mami latihan dan sebagainya Saya nggak mau yang seperti itu Oke Tapi dia sudah tahu bahwa Oh kamu punya kewajiban untuk Ini nih ulangnya Ya berarti kamu mau latihannya kapan Oh yaudah Selesai ulangan-ulangan aja deh Bapak Cuman mungkin reklamasinya ditambah Misalnya sehari itu biasanya latihnya satu setengah jam Karena kemarin Minggu kemarin sudah nggak ada latihan Minggu depannya diganti Dia sampai tiga jam Karena memang harus berlatih terus tiap hari ya Memang kalau tidak ya nggak ada Karena seperti saya pernah selalu bilang Keberhasilan itu terjadi saat persiap Persiapan bertemu dengan kesempatan Kalau tidak bersiapan seperti ini Nggak akan ada kesempatan datang Seperti itu ya Dan ini mereka semua ada di tempat ini Kebanyakan satu karena mereka ingin olahraga Atau karena mereka hobi Atau latihan untuk agula turnamen Kalau disini itu kan tempat driving Driving ya Tepat berlatih ya Jadi rata-rata sih kalau anak-anak muda itu masih having fun Olahraga yang menyenangkan Jadi saya bilang disini healthy and healing Healthy and healing ya Sehat dan berbahagia Kalau datang kesini orang itu Memang tidak harus ini ya Tidak harus berlatih Jadi orang profesional Dan yang paling mereka disini Ketoki keringat loh orang jenis Oh gitu ya Tapi sambil senang gitu Katanya kita kan tidak hanya olahraga itu Olahraga fisik ya Ini kejadian sih gue juga olahraga Jadi dia sisi-sisi sambil ketawa-ketawa sama temen-temennya Itu sudah jadi sehat Hahaha Iya betul banget Mengingin gak anaknya jadi juara Golf Ya driving dulu disini Kayaknya mesti datang ke Gatsu spot Ya tempatnya nyaman Ya tadi healthy and healing gitu kan Ya pasti harus datang kesini gitu kan Denger noise ya Denger noise kan Ya memang kayak gitu Itu mereka happy Healthy and healing Healthy and happy with ya With gengnya gitu Oke dear saya akan pindah tempat ya Karena apa? Karena mau ngobrol lagi tentang yang lain Tjus Terima kasih telah menonton Baikannya Nanti Sepertinya Tidak Terima kasih telah menonton Tidak 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 Eh dia Aduhh Bener banget ya Kalau sudah kesini Saya ini ada di atas Tapi di depan saya adalah Apa istilahnya Angannya ya Driving call Dan disebelah saya adalah Ya pokoknya sesuatu yang bisa dinikmati Tadi benar dikatakan Mbak Henny Sebagai pengelola tempat ini Tadi mengatakan disini adalah ruangan Tempat dimana rekreasi Dan healing tadi ya Nah itu memang tepat sekali Mbak Henny by the way ini benar-benar perasaran Tadi di awal kan sudah disampaikan bahwa Beliau ini biasa disebut Dengan sebutan wanita Setengah karir Cerita dulu dong Kan kesini ini juga sebenarnya dalam rangka Bersama dengan si kecil tadi ya Aduh saya mikir si kecil itu masih kecil Tapi dia Tapi nanti kita akan ngomong masalah golf ya Tapi ini ngobrol dulu Kenapa dibilang setengah karir itu Bingung gue saya jadi setengah karir Kalau bendera setengah tiang tuh Umbol-umbol itu setengah apa Cerita dulu tentang umbol-umbol itu Ceritanya gimana umbol-umbol itu Umbol-umbol ini Kalau orang gawa itu Umbol-umbol ini kan terus menandakan Akan ada suatu perayaan Perhelatan besar Jadi kamu masih kembul-umbol terus Jadi sepanjang tahun kita akan ada umbol-umbol terus Itu kan Kita akan menyambut Wah disini kalau kamu masuk ke sini Berarti kita sebut dengan sangat mudah Hmm gitu Kita berharap kamu juga Di sini akan merasakan hal yang sama Oh gitu Jadi ke 17 tahun itu ada umbol Bener-bener ya Jadi ini yang membedakan Tapi memang bener ya Duduk disini bener-bener healing ya Healing apalagi menunggu sunset gitu kan Oke cerita dong mengenai Tadi setengah tiang atau setengah karir tadi Jadi awalnya begini sih Istilah setengah karir itu Untuk menggambarkan bahwa Saya bekerja Saya bekerja sejak awal itu Sudah bekerja jadi business woman ya Kalau orang bilang Oke Karena kerennya business woman ya Bundar watun soalnya Nah itu Sejak saya masih dadis Jadi sebenarnya sudah lama Saya mungkin kalau orang bilang Bekerja umur 20 tahunan Saya sudah melakukan itu Sejak zaman 20 tahun yang lalu Berarti masih lulus SMA gitu ya Ya lulus kuliah langsung bekerja Jadi belum sudah sudah bekerja Oh gitu Berarti baru lulus SMA dong Baru sudah bekerja Oke So Kalau zaman sekarang memang Anak-anak banyak yang sebut ya Karena zaman saya dulu Rata-rata Semua selesai kuliah Bagi bekerja Iya Saya kebetulan karena Orang-orang pengusaha Jadi Saya sudah dididik untuk Ya kamu harus jadi Pengusaha juga Mesti tidak secara memaksa Iya Di satu sisi Waktu itu saya memang Setelah Bekerja sekian tahun Kemudian bertemu jodoh Itu berkat Terus Kembali Mendapatkan Pelajaran dari orang tua Jadi kibu saya bilang begini Kamu meskipun kamu bekerja Tapi kamu tidak boleh Mengingatkan rumah Oke Susah Susah Berat-berat-berat-berat ya Karena waktu itu Saya membuat pekerjaan Saya banyak yang di lapangan Jadi saya orang di lapangan Jadi bukan orang Suka olahraga Bukan orang yang duduk manis Oh gitu Oh kelihatan sekali ya Kalau gitu ya Berotot semuanya Terus Akhirnya Saya waktu itu Sempet dilema Mau Mau bekerja penuh Atau Atau Apa namanya Wanita karir Atau Menjadi rumah tangga Oh gitu Terus 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 Saya sendiri Hatinya Kalau kayaknya Waduh Saya kalau di rumah Nanti bisa Ini deh Apa namanya Tidak Tidak Apa ya Explore Jadi dulu Saya suka kegiatan luar Oh gitu Akhirnya Saya menetapkan juri saya Menjadi Wanita setengah karir Ibu rumah tangga Wanita karir Jadi Kedua kakinya Setengah-setengah Sama lah Pokoknya Full heart lah Jadi makanya Dibilang setengah karir Gitu ya Jadi kalau ditanya Jadi sampai sekarang Anak saya selalu tanya Kenapa Saya selalu mengisi Apa pekerjaan ibunya Saya selalu bilang Ibu rumah tangga Loh Mama kan bekerja Kenapa Mama selalu mengisi Ibu rumah tangga Karena pekerjaan saya Memang ibu rumah tangga Utama ya Betul Tapi sambilannya Bekerja Oh gitu Makanya Saya bilang Pastinya karir Ya itu Karena ada kesan Orang tua yang Kita tidak boleh Meninggalkan Full Keluarga Jadi Anak-anak Masih saya urus diri Belajar dengan saya Nah itu dia Yang agak membedakan Tapi kalau saya boleh tahu Sebenarnya dulu Waktu masih kecil Ya bukan kecil SMP SMA Punya cita-cita apa Apakah cita-citanya Besok kalau gede Mau jadi wanita setengah karir Gitu Kalau dulu kita tanya Namanya enak sekolah Jadi presiden Jadi dokter Saya ingin jadi pilot Terus Terus Karena pengen Bisa keluar negeri gratis Sekarang juga pilot Pilot dari Gatsu Gitu Gitu kan Terus akhirnya ya Ya cita-cita seperti itu kan Umum ya Setelah ternyata Setelah menikah Kemudian Beda cerita Jadi redesign lagi Cita-cita kita Oh ganti Menjadi Grandesign Sampai sekarang ini Wanita setengah karir tadi ya Oke Ya benar sih Mbak Henny Memang Wanita setengah karir Menurut saya juga Cukup Super duper ya Jadi Complicated lah Menurut saya begitu Belum lagi Kami berdua ini Satu Pertemanan dalam Rotawi Beliau memang cukup Unik menurut saya ya Ada lucunya Gitu Jadi ada gokil-gokilnya Gitu Kadang Kalau saya bilang Saya sendiri Kalau pas lucu Katanya habis kejedot Gitu Habis kejedot Gitu kan ya Jadi multi perang Terus Dan kami tergabung Dalam Rotari Seperti itu Pertanyaan saya Lalu bagaimana Cara membagi waktunya Waktunya itu Semua dipakai Setengah karir Ini bukan setengah tiang Yang lebih Waktu untuk anak Ya kan tadi itu Kesini juga mengatakan Waktu untuk anak Belum waktu untuk suami Belum waktu untuk Teman ngegang Teman ngegang itu Sekarang banyak Karena sekarang itu Kalau dulu Kalau dulu itu jarang Sekarang itu reuni TK, SD, playgroup Juga reuni Kok masih ingat ya Temannya playgroup Nah itu sekarang Belum teman dari Kerja di A Kerja di B Kerja di C Dan lain sebagainya Aduh saya cukup Cukup penat Cukup lelah Kalau saya merunut Bagaimana Coba membagi waktunya Apakah mengundang Ahli Untuk bisa Memanage Atau membuat Schedule di Waktu-waktu Itu bagaimana Jadi adil Semua dapat Karena saya selalu Ketemu beliau Di tempat saya Bermain Ketemu beliau Di tempat Ketemu beliau Bagaimana Ada di semua tempat Mahahadir Maharsanti Namanya Ya karena Saya kerja Bude Karena sudah Biasa Banyak kegiatan Sudah biasa Memanage Waktu Jadi memang Apa samanya Misalnya Saya bekerja Kebetulan Harus rapat Oke Rapat itu Betul-betul Menguras Menguras Waktu Semua Ya Ya Tenaga Pikiran Pagi Bisa sampai Sore Ada pekerjaan Pekerjaan Yang tidak Saya tinggalkan Otomatis Sekarang Selain punya Orang kepercayaan Juga sistem Sistem yang Mungkin kita Mempermudah Itu salah satunya Seperti CCTV Saya di CCTV Tidak hanya Di pekerjaan Ada Jadi Untuk memantau Semuanya Maksud Di rumah Saya kasih CCTV Kadang-kadang Anak-anak Pulang sekolah Gitu kan Belum makan Dan sebagainya Kita Tidak terpantau Ya Sekarang ada teknologi Seperti Kemudahan Kemudahan Semisem aplikasi Yang memudahkan Kita memperoleh pekerjaan Cukup membantu Kalau sekarang Ya Apa namanya Kita termasuk Yang Berterima kasih Tidak Kenologi Mau tidak Mau tidak Mau tidak 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 Yang saya lakukan Kalau misalnya Tidak Tidak Sosial Tidak Sosial Bukan Sosial Lita Kita selalu di Bande Aswa Oh gitu Sekarang ke ulang tahun dimana? Di Gatsu Pindah-pindah sekarang sih ulang tahunnya Ya dari itu akhirnya kita selalu melakukan kegiatan sosial Jadi sekarang aja mungkin saya akan membaiknya di Apa-apa hari ya Tapi sebelumnya saya mengatakan kegiatan sosial itu Saya mengajak teman-teman tadi seperti Teman-teman tadi SD Oh iya tetap selalu ada Jadi saya bisa tetap bergaul Tapi juga melakukan kegiatan yang positif Nah teman-teman kalau Dengan saya itu Memandangnya bahwa saya itu ibu sosial itu tadi Betul ya Ibu sosial ya Kalau pengen ketemu saya berarti harus ada kegiatan sosial yang Oh jadi akhirnya ketemu Oh itu salah satu strateginya membagi waktu Gitu kan? Pertama dengan teman-teman sosial Ya pokoknya kegiatan-kegiatan yang berbagi Itu caranya seperti itu Dengan pegawai dengan cara Ya tadi learning by doing Atau karena teknologi ya Terus dengan keluarga Dan keluarga tetap gak ada masalah dong ya Ya sejauh ini Saya makan tadi buru mantan Tetap nomor satu Ya harusnya Saya nganter les Saya harus Misalnya saya lagi apa Saya tinggalin ya Udah nganter satu Jadi itu prioritas ya Oke Dan dalam suatu waktu Jadi kadang anak-anak kan ada masa Anu ya Teks Kayak Kenaikan pelan Ya Khusus biasanya saya Tidak menerima job Kayak aku sih Oh gitu Berarti sudah bisa berpikir Iya Dua hari sebelumnya gitu ya Betul Jadi saya sudah jadwalkan Kalau pada saat-saat tertentu Saya tidak Apa pekerja yang Sifatnya ringan-ringan saja Oke Kemudian mendirikan pekerjaan Apa namanya pekerjaan Pekerjaan ya Staff-staff saya Jadi supaya saya tidak fokus Anak-anak saya bergantikan Oke Ya baik Berarti ini ada satu strategi nih Sebenarnya diri Teman kopi kita ini keren banget Jadi strategi yang dilakukan Sistem itu asal tertata dengan baik Maka dalam pekerjaan apapun juga Semuanya akan baik Iya Dan sistem itu memang harus Ditata Sekaligus memang dipantau Dan ada delegated Itu memang penting banget ya Kena gak one day ada Ada something gitu kan Ada something Tapi prioritas itu jadi bingung nih Prioritas satu sudah ada Nah kan bisa menggeser tuh Prioritas berikutnya Pernah gak sih terjadi seperti itu Lalu bagaimana mengatasnya Sering Oh sering Sering Jadi saya punya Mungkin teman-teman saya yang tahu Saya pasti tahu Saya punya namanya tugas negara Tugas provinsi Sama tugas kabupaten Oh gitu Aduh itu-itu udah prioritasnya Ada tingkatannya ya Jadi kalau tugas negara itu Urusan anak Jadi urusan anak Urusan keluarga Misalnya suami saya juga harus digampingi Kan karena kita sama-sama bekerja Kita bukan satu saat Apa namanya Kami harus ada ibu buat Gitu Itu urusan negara Oh itu urusan negara Oh itu urusan negara Nomor satu RI satu ya Jadi misalnya orang tua Misalnya saya harus mendamping ibu saya Itu yang nomor satu Itu nomor satu juga Itu nomor satu juga Tugas provinsi Berarti lebih rendah prioritasnya Ya Tugas provinsi Itu masalah pekerjaan Ya Masalah pekerjaan Jadi rapat Saya selalu menjatuhkan rapat Tiap bulan Ke semua unit usaha saya Jadi Nanti tanggal sekian Rapat sama ini Tanggal sekian Itu udah terstruktur Rapi gitu Oke Nah Terus nanti Yang tugas Kabupaten itu Istilahnya Itu Yang sama teman-teman Begitu I see I see Jadi saya tetap ada Oke Jadi memang Nah Jadi berarti begini Beliau selalu Mengatakan prioritas ya Berarti Prioritas itu Kalau kita bisa menata dengan baik Ya it's okay Kayaknya untuk ke depan Juga gak akan ada masalah Gitu Dan ternyata tadi Disampaikan Tiba-tiba ada masalah gak sih Sering katanya Tetapi sering Itu juga kembali ke prioritas Ternyata Ya Misalnya Saya harus sudah menjatuhkan rapat ya Terus tiba-tiba Terus tiba-tiba Ibu saya harus ada kepentingan Yang harus bersama saya Ya sudah Saya batalin Cancel Oh gitu Oh gitu Oh gitu ya Seperti itu sering sekali terjadi Jadi misalnya Pekerjaan juga begitu Pekerjaan kadang-kadang Ya kami kan Orang swasta ya Pasti dibanggil pemerintah ya Seperti itu juga mendadak kadang Ya nanti ada acara apa ya Itu dulu Oke baik Nah itu Jadi memang Prioritas itu Kadang Kalau kita tidak ada Kata disiplin Atau sesuatu Ya itu berbahaya juga ya Bisa terjadi Ditabrak dan lain sebagainya Itu yang membedakan ya Sekuensinya memang luar biasa Oke Ya betul betul sekali Nah ini Mesti banyak diantara yang menyaksikan kita Kadang kita punya sebuah Hampitan Punya sebuah keadaan Yang kayaknya Membuat kita harus Change Dari prioritas gitu kan ya Nah Pernah gak sih Genting sama genting Sama-sama dua Sama-sama dua Tetapi dua-duanya itu Harus diselesaikan Suddenly ya Harus diselesaikan Soon Harus di waktu yang sama Itu bagaimana untuk handle nya Kalau selama ini Ya memang kita harus Satu Jadi ya Kadang Kita harus merelakan salah satu Oh Oke 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 Misalnya saya Misalnya suatu saat Harus Apa namanya ada rangkaat Sebenarnya pemerintahan Tidak mungkin Tidak mungkin Saya bunda Harus ada yang berkorban ya Terus kebetulan Anak saya Harus Misalnya Dia ada Kejuaraan Purnamen Betulnya ya anak saya Yang kecil kan Purnamen Akhirnya Saya mencari orang Akhirnya Wah ini Kalau yang dengan pemerintahan Tidak mungkin diwakilkan Anak saya masih bisa Didampingi lah Saya cari siapa Untuk bisa Untuk bisa mendampingi Baik Nah Jadi yang prioritas dulu Ya Dan itu bisa terjadi Tiba-tiba Ketika saya sudah mau Berangkat sama anak saya Tiba-tiba Itu ada rapat Kamu harus hadir Gini-gini Itu juga bisa Ya Iya Karena kita sering Apa namanya Sudah Kalau saya mungkin sudah Nggak kaget ya Dengan begitu-begitu Last minute Last minute Harus Karena udah terbiasa Ya Tapi mungkin Anak saya ketika Mungkin nggak sama saya Ya Kayaknya dia Pejuaraannya juga Nggak terlalu maksimal Karena nggak ada support Ya 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 Sudah Jadi memang harus Salah satu dikorbankan Memang prioritas itu kan Satu Kalau yang kedua Ya harus dikorbankan Dulu Karena memang harus Mementingkan yang utama Gitu kan ya Tapi memang Itulah Dalam setiap pekerjaan Menurut saya dia ya Tadi kata-kata setengah kali Itu lebih rumit ya Lebih rumit dibandingkan dengan Mereka karir Mereka karir Mereka karir Bikin karir doang Lebih rumit itu Nah jadi Bagaimana Urusan Tadi apa Negara Provinsi Terus apa lagi Kabupaten Ini Kabupaten ini Kalau mau ketemu Harus ada jembatannya Kampang Pengumuman penting buat anda Bikin aja sesuatu yang ada Hukum iman sosial-sosial Ketemuannya gimana Dikachu Wah pasti ketemu beliau Oke By the way Mbak Henny Mungkin Mbak Henny Memang Mengartikan Sebuah keberhasilan itu Seperti apa sih Mbak Henny mengartikan Sebuah keberhasilan itu Seperti apa Sukses itu Seperti apa Ya Sukses itu Berguna bagi banyak orang Oke baik Mungkin Sukses itu Harusnya banyak uang Iya Maksudnya Nggak ya Saya lebih senang Menyiap banyak uang Kemudian Apa Saya banyak manfaat Untuk orang Jadi Kalau Sifatnya Sifatnya Ya nggak apa-apa Jadi Kadang Saya hanya Membagikan roti Setiap rumah Oke Bagikan apa Bagi saya itu tidak Suatu Merasakan Keberhasilan Saya Bisa Bisa Kalau Bisa Membuat hati kita Jadi Puas Ya itu ya Sendiri Memang tidak sama Semua orang mengartikan Sukses Jadi tidak semua sukses itu Dilihat dari materi Gitu kan ya Memang sih Kalau untuk Gatsu Gatsu Spot ini Belum ada Saingannya Bagaimana Sebaiknya Sebaiknya The leading Pasti akan Gak ekor Ya kan Pasti agak ekor Apa yang harus Disikapi Disaat kita Tahu bahwa Itu adalah Kompetitor Itu adalah Nah Apakah Kita mengatakan Wah ini Kompetitor Berarti kita harus Berperang Selama ini Pengalaman Depan Depan dengan bisnis kami. Selama ini saya pun melakukan banyak inovasi sesuai dengan kondisi zamannya. Ya memang harus ya, harus inovasi. Harus inovasi, jadi kita nggak boleh puas dengan 1 juta, kita harus lihat yang lain udah apa sih, yang belum orang lain, belum berpikir sampai ke sana, kita harus sudah berpikir sampai ke sana ya. Mungkin orang bilang out of the box dan sebagainya, memang harus begitu terus. Pertanyaan pengusaha, kalau nggak begitu ya, kalau kami bersaingnya maksudnya, tapi artinya teman itu bukan terus jadi nusuk ya orang temannya. Oh ada orang, misalnya dia bisnis yang sama, ada yang ditang. Jadi kita nusuhan, saya kira nggak perlu sampai sebegitu ya. Malah energinya habis, terus nusuk. Ternyata kompetitor bukan menjadi sebuah kompetitor, tetapi justru berkolaborasi ya. Bagaimana mengukur sesuatu, ya tidak-tidaknya ATM lah, mati, modifikasi dan lain sebagainya. Ternyata memang di dalam, kita nggak bisa di dalam usaha itu dalam comfort zone atau nyaman, sudah nggak usah kemana-mana, ternyata kita harus menciptakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru gitu ya. Nah, waktu kemarin pandemi cukup parah dan lain sebagainya gitu. Misalkan mengalami penurunan goya juga ya? Pasti ya. Oke ya, tapi butuh berapa lama waktu pandemi itu untuk kembali agak naik atau seperti apa? Kalau apa namanya, segera bisnis. Mengalami ya. Saya pun mengalami ya, sebagai salah satu contohnya adalah ini, di tempat ini. Ya, karena lockdown coba bayangkan ya. Ya, betul. Dulu, jadi akhirnya saya menemukan, apa namanya, pansa katar baru itu gara-gara ini. Sebenarnya pandemi itu bahwa berkah ya? Ya, kan tergantung kita ya mungkin ya. Betul, betul. Dulu, waktu pertama kali terjadi pandemi itu konsumernya pemaikan orang buang. Oh, gitu. Dimana kemudian ketika pandemi, mereka lah segmen pasar yang paling tidak berani keluar rumah. Nah, terus? Nah, akhirnya waktu itu saya, ini apa namanya ada, anak-anak muda yang mau remain kesini. Jadi, lihat. Wah, ini saya harus ganti segmen ini. Oh, gitu. Iya, selalu memang tidak ada anak muda yang mau remain kesini. Jadi, karena golif itu, apa namanya, disini-sini orang bujara ini, untuk ulangatan orang yang sudah makan. Nah, setelah saya berpunyai ruangan itu, tidak ada anak muda, tidak ada peluang. Kenapa masih pandemi yang ada di luar mereka ini? Iya, betul. Wow, keren ya. Akhirnya, saya mencari kata, ini pertama sekali, itu segala gitu, maka saya berpunyai ruangan itu? Oh, aku bisa percaya. Jadi, saya akan berpunyai ruangan. Jadi, keren itu orang itu gue ganti lidi, yg berpunyai ruangan itu. Tapi, kalau dia berpunyai ruangan itu, siapa ini rupa-ruang itu untuk mereka sendiri, sale ini, kita kasih pulih ruangan itu. Bagaimana nanti, kita bilang, supaya hijau itu gak berpunyai ruangan itu. Jadi, bisa dari pai, Waktu tadi di awal singkong gorengnya itu segmentasi dari masa ke masa Dari masa ke masa Ya pastinya kalau ngobrol dengan beliau itu gak akan berhenti Karena beliau itu ternyata banyak ilmu yang akan dibagikan untuk kita semuanya Next time akan ngobrol bersama dengan beliau lagi Kayaknya pasti ada quotation yang dibagikan nih buat kita semuanya Bagaimana sebenarnya dalam kehidupan ini Kalau saya melihat usia beliau ini masih muda sih masih 30 tahun Jadinya ya kalau hidunya banyak diperas-peras tiap hari pasti keluar 30 tahun gitu kan Apalagi kalau kaca matanya dibuka uh kelihatan lagi kekuatannya beliau ada di kaca mata Oke Mbak Eni mungkin bisa disampaikan bahwa hidup menjadi sebuah perjuangan dan lain sebagainya Tidak-idaknya memberikan motivasi buat kita semua Kalau saya sebenarnya agak pengen ngajarin ya di mana-mana kuotu dia banyak ya Yang jelas kita harus bersyukur Waktu yang kita miliki Itu yang membuat kita membuatnya Akhirnya kalau kita bisa bersyukur Kemudian kita bisa menikmati kasih Kalau kita bisa menikmati hidup Jangan sampai orang misalnya Kerja terus habis itu lupa Perinat Lupa liburan Oh iya Workaulik Itu salah ya Itu salah kemaham tidak menikmati hidup ya kan Saya mungkin Apa namanya senang berbagi Karena menurut saya itu salah satu hal yang membuat kita menjadi bahagia Apabila saya bekerja, bukan semata-mata untuk memakai, kita juga akan memakai Ya kalau beliau tergabung di Rotary, ya benar-benar Rotary itu tempat-tempatnya orang yang mau melayani, mau berbagi Jadi tanpa lelah, tidak-tidaknya seperti itu ya Tanpa lelah seperti itu Iya pakai lelah lah Iya pakai lelah lah Jadi kita akan ketemu lagi dengan beliau di lain kesempatan ya Jadinya beliau pasti akan berbagi banyak hal dalam ngopi time kita Dan kita akhiri sampai di sini Sampai ketemu di lain kesempatan Mbak Annie thank you banget atas waktunya, luar biasa buat kita semuanya Iya semoga operasi kita bermanfaat Iya buat semuanya